Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di online channel Oke terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk menekan tombol subscribe-nya like dan komennya mudah-mudahan menjadi berkata sendiri bagi teman-teman semuanya jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai senam lantai ya jadi kenal dengan senam lantai senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang sudah secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih rencana untuk mencapai tuan tertentu dari arti itu kita dapat melihat bahwa olahraga senam mempunyai sistematika tersendiri serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai seperti daya tahan kekuatan kelenturan koordinasi atau bisa juga diperluas untuk membentuk prestasi membentuk tubuh yang ideal dan memelihara kesehatan menurut FIK atau untuk organisasi senam internasional senam dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang pertama itu adalah senam artistik yang kedua adalah senam ritmik dan yang ketiga adalah senam umum oke jadi demikian itu adalah senam secara umum ya jadi kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan senam lantai seperti yang sudah saya simpukan sebelumnya ya jadi disini juga senam lantai adalah salah satu rumpun senam sesuai dengan istilah lantai maka gerakan-gerakan bentuk pembelajaran dilakukan di lantai jadi lantai matraslah yang merupakan alat yang dipergunakan senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas tujuan dari melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan tidak senam dengan alat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai adalah sebagai berikut yang pertama hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman dua matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya yang mencelakakan yang ketiga letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan keunturan yang keempat periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu yang keempat yang kelima dilakukan dari gerakan yang mudah dulu atau tahap demi tahap yang keenam belum melakukan senam lantai hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup selanjutnya adalah dilarang melakukan sendiri di luar pengawasan guru kecuali ada peserta didik yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan mudah selanjutnya adalah agar matras tidak cepat rusak hendaknya matras juga dijaga dengan baik kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman kemudian manfaat dari senam lantai yang pertama adalah manfaat fisik senam adalah kegiatan yang utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak melalui berbagai kegiatan yang berkembang daya tahan otot, kekuatan, power, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan manfaat bagi mental dan sosial ketika mengikuti senam dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya untuk itu harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak dengan demikian akan berkembang kemampuan mentalnya selamat menikmati 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 Kemudian kedua lutut ditekuk dan kedua tumit mendekati pinggul Kedua telapak tangan di samping telinga Kemudian tahap gerakannya Dorongkan kedua tangan dan kaki hingga badan terangkat dari matras atau lantai Pinggang melenting yang diikuti oleh gerakan pandangan mata serta leher ke belakang Di sikap akhir gerakannya yaitu pinggang melenting seperti busur Kedua kaki dan lengan lurus Pandangan ke belakang Oke teman-teman kemudian tadi pembahasan kita mengenai 6 lantai Dan beberapa contoh dan pembahasan hari terakhir ini Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua Dan ada-ada yang kita mau belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh